Namun, ia seringkali dicemooh oleh teman-temannya karena badannya hanya sebelah. Dengan hati sedih, ia pun pulang ke rumah. Dongeng Pilihan Orang Tua Episode ini merupakan kerjasama sonora Surabaya dengan kumpul dongeng Surabaya. Al-Kisah Ada sepasang suami istri yang tinggal di sebuah kampung di daerah Lampung. Mereka sudah bertahun-tahun berumah tangga, namun belum dikaruniai seorang anak. Mereka sangat menginginkan seorang anak untuk mengisi kesepian mereka. Oleh karena itu, hampir setiap malam mereka berdoa kepada Tuhan dan mendatangi tabib untuk berobat. Pada suatu malam, sepasang suami istri tersebut berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, karuniakanlah kepada kami seorang anak, walaupun hanya berbadan sebelah. Pinta suami istri itu dengan penuh ketulusan. Singkat cerita, Tuhan mengabulkan permohonan suami istri tersebut. Sang istri pun mengandung sesuai dengan permintaan mereka. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun melahirkan seorang bayi laki-laki berbadan setengah. Bayi mungil itu hanya memiliki satu telinga, satu mata, satu tangan, dan satu kaki. Oleh kedua orang tuanya, bayi itu diberi nama Kabelah. Meskipun berbadan sebelah, Kabelah senantiasa mendapat perhatian dan kasih sayang tulus dari kedua orang tuanya. Ia tumbuh menjadi anak sehat dan dapat bermain bersama teman-teman sebayanya. Namun, ia seringkali dicemokoh oleh teman-temannya karena badannya hanya sebelah. Pada suatu hari, ketika sedang asik bermain, Kabelah dicela oleh teman-temannya. Dengan hati sedih, ia pun pulang ke rumah. Hai, Kabelah anakku, kenapa kamu selalu tampak sedih setiap pulang dari bermain? Tanya ibunya dengan penuh perhatian. Iya, Bu. Kabelah sedih karena setiap hari teman-teman mengejekku. Kabelah tidak mau lagi ikut bermain bersama mereka. Keluh Kabelah kepada ibunya. Sabarlah anakku, kita harus rela menerima keadaan ini dengan hati yang tulus. Semua ini sudah menjadi kehendak Tuhan yang maha kuasa. Jika mereka mencelamu, sama artinya mereka mencelah Tuhan. Hibur ibunya. Walaupun berkali-kali dicegah oleh ibunya, Kabelah tetap saja bersedih dan sering menyendiri. Ia tidak pernah lagi bermain bersama teman-temannya karena malu terus dicemo'oh. Waktu terus berjalan, Kabelah pun tumbuh dewasa. Suatu ketika tiba-tiba terlintas di pikirannya untuk pergi mencari Tuhan. Ia pun menyampaikan niat itu kepada kedua orang tuanya. Ayah, ibu, aku tidak tahan lagi hidup dengan keadaan seperti ini. Ijinkanlah aku pergi mencari Tuhan. Pintah Kabelah kepada kedua orang tuanya. Sudahlah anakku, kamu harus rela menerima takdir ini. Kamu tidak mungkin menemukan Tuhan. Cegah ibunya. Meskipun kedua orang tuanya berkali-kali mencegah Kabelah, Kabelah tetap bersikeras untuk pergi mencari Tuhan. Kedua orang tuanya pun tidak dapat lagi mencegah keinginan Kabelah. Mereka hanya dapat mendoakan keselamatan anak semata wayangnya selama di perjalanan. Akhirnya, Kabelah pun berangkat dengan membawa bekal seperlunya. Setelah berhari-hari berjalan, ia bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian serba putih sedang duduk berzikir di atas batu di tengah hutan lebat. Kabelah pun memberanikan diri bertanya kepada pertapa itu. Maaf Tuhan, bolehkah aku bertanya? Apakah Tuhan mengetahui keberadaan Tuhan? Tanya Kabelah. Hei, pemuda cacat, aku saja yang berbadan sempurna dan bertahun-tahun duduk berzikir di atas batu ini belum juga menemukan Tuhan. Apalagi kamu yang hanya berbadan sebelah itu. Hardik lelaki tua. Betapa sedihnya, Hati Kabelah mendengar jawaban itu. Dengan hati sedih, ia pun segera berlalu dari tempat itu untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa jauh berjalan, ia tiba-tiba dihadang oleh sekawanan perampok. Hai, pemuda jelek, hendak kemana kamu, hah? Serahkan semua barang bawaanmu itu kepada kami. Seru kepala perampok itu. Ampun Tuhan, jangan sakiti aku. Izinkanlah aku lewat. Aku ingin pergi mencari Tuhan. Iba Kabelah, salah seorang anggota perampok merasa kasihan melihat Kabelah. Ia pun berusaha mengguncuk pimpinannya itu agar membiarkan anak muda ini pergi. Melihat kejujuran Kabelah, kepala perampok itu pun mengizinkannya untuk melanjutkan perjalanan. Bahkan, ia berpesan agar Kabelah singgah di tempat mereka sepulang dari bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berjanji akan kembali menemui kalian jika aku sudah bertemu dengan Tuhan. Ucap Kabelah, seraya berpamitan. Kabelah pun kembali melanjutkan perjalanan. Nah, ketika hari sudah mulai gelap, ia bermaksud untuk beristirahat. Setelah berkeliling mencari tempat berlindung dari dinginnya udara malam dan gangguan binatang buas, akhirnya ia menemukan sebuah gua. Kabelah memutuskan untuk memasuki gua itu dan bermalam di sana. Saat sedang tertidur lelap, Kabelah terbangun oleh sebuah suara. Karena sekelilingnya sangat gelap, ia tidak dapat melihat siapa yang berbicara. Kepada pemilik suara yang tidak kelihatan itu, Kabelah bertanya tentang keberadaan Tuhan. Dia berharap mendapatkan jawaban agar badannya bisa utuh seperti yang diimpikan. Siapapun yang mendengar suaraku, mohon jawablah pertanyaanku ini. Dimanakah Tuhan berada dan dimana tubuhku yang sebelah? Tanya Kabelah. Sejenak, Kabelah diam. Namun, tak ada jawaban. Dia justru merasa mengantuk dan kembali tertidur. Begitu terbangun, tiba-tiba ia melihat tubuhnya menjadi normal seperti manusia pada umumnya. Ia pun segera berucap syukur kepada Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan permohonan hamba. Ucap Kabelah. Ketika Kabelah akan meninggalkan gua itu, tiba-tiba terdengar suara berpesan kepadanya. Wahai Kabelah, jangan lupa singgah di tempat pertapa dan kawanan perampok itu. Beritahukan kepada mereka agar mau merubah sifat dan perilaku mereka. Seru suara itu. Setelah mendengar pesan itu, Kabelah pun pulang ke rumahnya. Ketika singgah di tempat pertapa, ia mendapati orang tua itu sedang duduk terpekur. Ia pun segera menyampaikan pesan itu kepadanya. Akhirnya, lelaki itu insyaf. Ia tidak pernah lagi berkata kasar dan memandang rendah orang lain. Demikian pula para perampok. Mereka juga insyaf dan tidak pernah lagi merampok. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka bercocok tanam. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Kabelah kembali meneruskan perjalanannya pulang. Setibanya di rumah, ia pun disambut gembira dengan penuh bahagia oleh kedua orang tuanya. Mereka pun mengadakan syukuran atas kepulangan anaknya dengan tubuh yang sudah sempurna dan mengganti nama Kabelah menjadi Muhammad Syukur. Nah, itu tadi teman-teman. Dongeng Kisah Kabelah. Cerita rakyat dari daerah Lampung. Hai teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan Dongeng Pilihan Orang Tua. Sampai berjumpa di dongeng berikutnya ya teman-teman. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. 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 Terima kasih.